Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Kali ini kita akan Membicarakan mengenai Desa Pintar Indonesia Sekarang banyak kali upaya-upaya Yang dilakukan Baik oleh Sementerian Desa Maupun oleh Fiat-fiat lain Yang ingin menjadikan Desa-desa di Indonesia Jadi Lebih maju Bahkan bisa menjadi Satu Desa yang disebut sebagai Desa Pintar Mari kita coba Perbincangkan bagaimana Mengembangkan desa pintar Di Indonesia Pertama Barangkali Kita Perlu mengenal dulu Desa-desa yang pernah disebut Sebagai desa pintar Contohnya adalah Desa Kondok Raji Sangderang Mendapat jurukan Desa pintar Karena Pendidikan non-formal Yang berhasil Itu dikembangkan Di desa tersebut Lalu Di desa Cibutu Cirebon Itu masyarakat Bisa Berinovasi Menyediakan Sinyal Seluler Bagi warganya Dengan Menggunakan Alat yang Amat sederhana Yaitu Wajan Lalu Di desa Geluran Geluran Taman Di Sidoarjo Ini dikenal Sebagai Kampung Inggris Kemudian Di Desa Tacing Kabupaten Kelakuan Juga Disebut Sebagai Desa pintar Karena Berhasil Membangun Suatu Mesjid Yang Arsitekturnya Amat Terhadap Kelinggungan Jadi apa sih Kriteria Desa pintar Kelakannya Disini bahwa Adanya Inovasi Inovasi Yang Menyebabkan Ada satu Hal yang bisa Diunggulkan Dari Desa Tersebut Ada dua Istilah Yaitu Kota pintar Dan desa Pintar Dua-duanya Kita sering Dengar Banyak Kota yang Berkembang Ingin Disebut Sebagai Kota pintar Dan Banyak Desa yang Berkembang Ingin Juga Mencapai Status Desa Sebenarnya Apa yang Terjadi Tidak Seluruhnya Sama Antara Kota pintar Dengan Desa pintar Bahkan Kalau kita Bedakan Aspek-aspeknya Ada beberapa Hal yang Amat Berbeda Contohnya Kota pintar Itu pendekatannya Lebih top Dar Jadi Biasanya Wali kotanya Yang Membuat Perencanaan Lalu Dilaksanakan Sedangkan Desa pintar Seringkali Lebih Tersebut Dari bawah Bottom up Lebih Banyak Terang Daripada Lembaga Lembaga Desa Atau Warga Desa Atau Remaja Desa Pada Kota pintar Posisi Pemerintah Adalah Sebagai Regulator Datang Pada Desa Pintar Lebih Sebagai Asyik Kemudian Proses Untuk Membangun Kota Pintarnya Adalah Kolektivitas Dan Integrasi Dari Berbagai Elemen Dasar Sedangkan Proses Untuk Membangun Desa Pintar Memerlukan Partisipasi Dari Masyarakat Kota Pintar Itu Sasarannya Terutama Dalam Masyarakat Kota Yang Mobilitas Yang Tinggi Sedangkan Desa Pintar Adalah Masyarakat Dimana Mengukur Keberhasilannya Kota Pintar Lebih Dinilai Dari Teknologi Terutama Teknologi Informasi Sedangkan Desa Pintar Lebih Diukur Dinilai Dari Sosio Kultura Dan Baru Teknologi Itu Juga Tujuan Kota Pintar Lebih Kepada Pertumbuhan Ekonomi Yang Disertai Dengan Kualitas Hidup Yang Baik Sedangkan Desa Pintar Itu Adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Deta Ketika Menyai Kita Tahu Bahwa Sumber daya Baik Di Kota Maupun Di Desa Itu Kita Bisa Bagi Dalam Sumber Daya Manusia Baik Itu Para Penyelenggaranya Maupun Masyarakat Sumber Daya Alam Ini Bermacam-macam Ada Yang Kaya Ada Yang Kurah Tetapi Sumber daya Sosial Ini Sebenarnya Bisa Diusahakan Kemudian Juga Sumber daya Budaya Sumber daya Sosial Dan Budaya Ini Biasanya Sudah Terkembang Sejak Dan Sebenarnya Merupakan Modal Yang Akan Membangun Desa Hanya Sumber daya Sosial Dan Budaya Ini Seringkali Dianggap Kurang Penting Yang Lebih Dianggap Penting Adalah Sumber Daya Alam Dan Modal Jadi Kalau Kita Lihat Bagaimana Desa Pintar Itu Itu adalah Gabungan Dari Penyelenggara Desa Penyelenggara Desa Masyarakat Desa Dan Lingkungan Desa Integrasi Ketiga Inilah Yang Bisa Membangun Desa Pintar Kita Mulai Dengan Penyelenggara Desa Penyelenggara Menyelenggarakan Pemerintahan Merencanakan Pembangunan Desa Untuk Bersama Dengan Warga Melakukan Pembinaan Pemberdayaan Dan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Termasuk Tenergi Serta Sedangkan Masyarakat Desa Yang Berpartisipasi Penuh Dalam Pembangunan Desa Itu Dapat Berpartisipasi Dalam Kelembagaan Partisipasi Dan Inovasi Keringkali Inovasi Inovasi Kelembagaan Maupun Kelompok-kelompok Desa Ini Jadi Bagian Yang Penting Untuk Pembangunan Sedangkan Lingkungan Desa Ini Dapat Berupa Lingkungan Fisik Tapi Juga Jangan Lupa Nilai Adat Dan Budaya Struktur Sosial Keseimbangan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Lingkungan Kita Kadang-kadang Prihatin Menihat Banyak Desa Yang Berubah Yang Tadinya Hijau Tidak Terlalu Banyak Bangunan Fisik Berkat Kemajuan Ekonomi Itu Menjadi Berubah Tetapi Lingkungan Hidupnya Menjadi Menurun Untuknya Pohon-pohon Menjadi Sedikit Manusianya Menjadi Lebih Egois Berubah Nilai Adatan Budaya Dan Sosial Berubah Sesuai Dengan Kemajuan Ekonomi Dan Di desa Itu Terjadi Kesenjangan Antara Orang Yang Punya Moda Yang Pada Umumnya Datang Dari Kota Atau Dari Luan Negeri Dengan Masyarakat Desa Yang Lebih Banyak Sebagai Penonton Dan Tidak Menikmati Kemajuan Desa Nah Karena Itulah Hubungan Antara Penyelenggara Desa Dengan Masyarakat Ini Harus Hubungan Masyarakat Dengan Lingkungan Juga Perlu Kita Tahu Bahwa Adanya Modal Adanya Investasi Dari Luar Desa Mungkin Dari Kota Itu Akan Percepat Dan Semua Desa Terbuka Kejahat Yang Saling Disini Perlu Ditekankan Bahwa Kedudukannya Adalah Sama Jadi Jangan Beranggapan Orang Dari Kota Yang Punya Modal Itu Jauh Lebih Tinggi Kedudukannya Lebih Kuat Dibandingkan Dengan Orang Desa Adanya Mempunyai Kedudukan Yang Sama Sehingga Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Kedua Pembangunan Desa Adanya Menjaga Sumber Daya Alam Dan Pembangunan Itu Bermanfaat Bagi Warga Desa Serta Bukan Hanya Manfaat Fisiknya Tapi Juga Mengembangkan Pengetahuan Dan Keterampiran Warga Desa Kita Melihat Juga Bahwa Adanya Pabrik Pabrik Di Desa Itu Bermanfaat Buat Warga Desa Sebagai Penghasil Mereka Tetapi Tahun Demi Tahun Kehidupan Mereka Tidak Berubah Banyak Tidak Bertambah Banyak Pengetahuan Mereka Tidak Kita Menginginkan Bahwa Pembangunan Desa Menuju Desa Pintar Itu Sejajar Manfaatnya Bagian Mempunyai Modal Yang Mempunyai Pabrik Dengan Warga Desa Kriteria Desa Pintar Saya Daksa Di Kamen Desa Sudah Ada Yaitu Desa Yang Menjalankan Pembangunan Di Segala Macam Aspek Termasuk Pembangunan Tentu Mengutamakan Potensi Desa Dalam Pembangunan Tersebut Dan Keadanya Sarana Pendidikan Kesehatan Sarana Ibadah Untuk Warganya Terutama Buat Anak-anak Dan Kualitas Hidup Yang Baik Layanan Agusi Listrik Telekomunikasi Infrastruktur Lainnya Jangan lupa Juga Inovasi Dan Masyarakat Desanya Hidup Bergotong Amal Damai Dan Mereka Juga Menghargai Peninggalan Peninggalan Mesti Menjaga Adat Istiadat Entah Itu Maju Adat Entah Itu Seni Budaya Entah Musik Entah Tari Entah Silap Dan Dengan Demikian Amalkan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Jelas Sekali Bahwa Pembangunan Desa Itu Tidak Sama Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tidak Hanya Pertumbuhan Ekonomi Adalah Salah Satu Unsur Untuk Pembangunan Desa Tetapi Tidak Merupakan Satu-satu Jadi Tidak Hanya Memperhatikan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Fisik Tapi Juga Mengantamakan Manfaat Bagi Warga Desa Pemanfaatkan Potensi Desa Sehingga Tidak Tergantung Pada Bantuan Luar Sampu Berkembang Dengan Inovasi-inovasi Sehingga Perkembangan Semparah Bisa Eksponensial Potong Royong Dan Sumpah Menolong Dan Dapat Hidup Pendampingan Di antara Sesama Warga Desa Maupun Pendatang Yang Ingin Tinggal Di Desa Disambut Dengan Baik Dijadikan Warga Sama-sama Jadi Desa Kita Itu Desa Pintar Kita Itu Desa Yang Menggambarkan Budaya Indonesia Masyarakat Yang Penuh Jadi Harus Kita Hendak Pembangunan Desa Yang Menjadikan Desa Sebagai Bahana Untuk Pengerukan Sumber Daya Alam Dan Menimbulkan Perusahaan Bahkan Bukan Bukan Hanya Alam Sanya Rusak Terjadi Reduksi Budaya Dan Adat Istiadat Setempat Budaya Dan Adat Istiadat Dirubah Karena Dianggap Tidak Sesuai Dengan Tempat Dan Relasi Yang Tak Selasi Antara Penyelenggara Dengan Masyarakat Betul-betul Harus Dihindari Karena Penyelenggara Desa Itu Adalah Pemegang Amanat Masyarakat Desa Jangan Dia Berfihak Pada Pemodal Dari Kota Lalu Menekan Warga Desa Kita Juga Harus Menghindari Timbul Yang Sedangkan Pendapatan Yang Besar Warga Desa Atau Antara Pendatang Warga Desa Jangan Hanya Menjadi Buruh Dan Tidak Punya Kesempatan Nah Asal Depan Desa Kita Yang Kita Akan Sebut Desa Pintar Adalah Desa Yang Nyaman Alam Yang Indah Dan Warganya Warga Desanya Religius Suka Menolok Penyelenggara Desanya Memperhatikan Keinginan Dan Kesejahteraan Warga Desa Penghasilan Warga Desa Mencukupi Untuk Kehidupan Yang Layak Dan Bertambah Cedas Sumber Daya Alam Terjaga Sehingga Dapat Terperliharan Keluarga Jadi juga Lingkungan Hidup Terjaga Jadi Bagi Bagi Remaja Dan Keluarga Keluarga Muda Ada Pilihan Optikal Di Kota Atau Di Desa Sekarang Ini Banyak Orang Desa Yang Pergi Ke Kota Karena Di Kota Ada Peluang Untuk Mendapat Penghasilan Ada Peluang Untuk Pendidikan Ada Peluang Peluang Lainnya Tapi Sekarang Peluang Peluang Itu Tidak Hanya Ada Di Kota Tapi Juga Bisa Di Akses Dari Desa Bahkan Kalau Desa Memang Dibangun Dengan Baik Bisa Menjadi Desa Pintah Tidak Terbuka Tidak Tertutup Kemungkinan Keluarga Kota Akan Kembali Ke Desa Bukan Hanya Para Persiunan Yang Merasa Ingin Balik Ke Desanya Tapi Anak Anak Muda Yang Baru Tamah Sekolah Yang Ingin Berusaha Melihat Bahwa Peluang Peluang Di Desa Cukup Besar Dibandingkan Dengan Kompetisi Yang Sudah Amat Keras Di Kota Bahkan Harus Modal Bisa Dari Kota Mengalir Ke Desa Dan Dari Desa Orang Bisa Mengakses Ibu Muda Mungkin Akan Banyak Keluarga Keluarga Muda Yang Menimpikan Punya Rumah Mungkin Sekitar 120 200 Meter Dengan Kebun Yang Sekitar 1000 Meter Punya Akses Informasi Anak-anaknya Bisa Belajar Dengan Baik Mengakses Ilmu Dan Teknologi Dia Bisa Bekerja Dari Rumah Menikmati Kesejukan Udara Dan Kehijauan Kebun Nah Kalau Desa Kita Bisa Seperti Itu Bukan Tidak Mungkin Desa Yang Pintar Yang Dibangun Dari Bawah Itu Akan Menjadi Inspirasi Bagi Kelompok 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 Lain Inspirasi Bagi Kota Kota Kita Inspirasi Bagi Provinsi Provinsi Kita Bahkan Bukan Tidak Mungkin Desa Pintar Menjadi Inspirasi Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh